Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari ibu Perkenalkan nama saya anak muslimah Dari cabang Turidua Sleman Yang mau saya tanyakan Ustadz Yang pertama Untuk yang telah tentang yakat Yang telah saya laksanakan Yakat mengenai gaji adalah 2,5% Dari tumbuhan padi 5% Dari salak 5% Dari kelapa itu 10% Itu sudah betul atau belum Ustadz? Mohon penjelasan Terus selanjutnya Tentang sertifikasi Gaji ke-13 Hadiah sepeda motor Misalnya dari suatu bank Itu yakatnya seberapa Ustadz? Mohon penjelasan Yang kedua Apabila orang meninggal Itu memakamkannya Diwadai atau dengan menggunakan peti Petinya terus ikut dikubur Itu boleh apa tidak Mohon penjelasan Kalau boleh bagaimana Kalau tidak boleh terus bagaimana Beserta sehubungan dengan Masalah Kijeng Ustadz Ini kami mohon Itu sudah dibrosurkan Hanya saya mohon Itu brosur Pada bendel tahun berapa Mohon penjelasan Terus yang keempat Pada waktu sholat Itu Setiap membaca Atta Ghiat Yaitu pada rokaat ke-2 Atau rokaat ke-4 Itu membaca Atta Ghiatulillah Mulai awal Atau pada waktu Bacaan tasahut Itu mengacungkan Jari penunjuk Nah Untuk Meletakkan kembali Atau untuk menundukkan kembali Jari penunjuk itu Sampai habisnya Bacaan tasahut Atau Sampai akhir Pada waktu Kita akan salam Mohon penjelasan Dan Cukup sekian Terima kasih atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi mengenai zakat gaji Tiap bulan Karena pegawai negeri Dapat gaji Dikeluarkan zakatnya 2,5% Insyaallah betul Udah Kan zakat padi Zakat salat Dan sebagainya tadi Itu termasuk Hasil panen tanaman Tanaman itu Kalau memang Dibutuhkan biaya Untuk pengairan Misalnya Si ramir Pakai biaya Pengairan Atau Udah sekarang kan malah Di Apa itu Ambilkan pompa Buatkan sumur Dipompa Itu kan juga biaya Bisa kata 5% Kalau yang tanpa biaya Udah Tentukan lahir hujan Tanpa biaya Ibaratnya Biaya Udah tumbuh Diri 10% Itu betul Udah Sahabatuh Kemudian Dikaji ke 13 Katanya Gaji ke 13 Sudah dibayar Belum Dulu Dukungan katanya Hari lebaran Mau dibayar Sebelum lebaran Di Jokte Ya Pak Enggak Yang itu pegawai Negeri Ini loh Yang tidak pegawai Negeri Tidak saya tanya Dia tidak ngerti Ada 13 14 Barangnya Opo Ya Jadi Wami Marozak Nahum Gaji ke 13 Bagi ke 14 Setiap dapat rezeki Dari Allah Keluarkan Cakatnya Berapa Ya 2,5% Itu Hasil Hanya 2,5% InsyaAllah Sudah betul Enggak kurang Gaji 13 Ya sama Itu gaji Rezeki dari Allah Apa lagi tadi Di petinya Ikut dikubur Ya kalau memang Harus dikubur Boleh aja Misalnya Mayatnya Rusak Ya Rusak Misalnya Apa Mayatnya Terabak Kereta api Misalnya Atau Daging Tulangnya Sudah Remuk Berpisah-pisah Cematkan Wadah Untuk Peti Tadi Untuk Mau Wadah Itu Boleh Saja Dikubur Sekali Juga Boleh Ya Untuk Kubur Itu Enggak usah mahal-mahal Enggak usah mahal-mahal Enggak usah mahal-mahal Enggak bakal dikubur Ya Enggak ada Larangannya Nah Sebalik Kalau memang Mayatnya Untuh Enggak apa-apa Enggak ada Penyakit yang Mungkin menular Dan sebagainya Ya Mau di Kasih Trebeloh Tadi Ya Harga yang Murah-murah Memudahkan Untuk Membawa Ya Boleh Saja Tidak perlu Mahal-mahal Tidak boleh Kayu Tua Wah Mahal Sekali Harganya Enggak dikubur Abu Bakar Rasidik Ketika Mau Ketika Bapak Itu Pesan Terus Harganya Supaya Nanti Kalau saya Mati Dikavani Dengan Pakaian-pakaian Bekas Yang sudah Dipakai Jumroh Misalnya Atau Ketika Pakaian Ikhram Ikhram Pakaian Pakaian Umroh Pakaian Haji Yang Pakaian Ikhram Mengapa Yang baik-baik Biar dipakai Yang masih Hidup Membutuhkan Yang bakal Rusak Ditimbun Tanah Itu Yang Ada yang Lawas-lawasnya Lungsuran-lungsuran Itu Tidak apa-apa Pesan beliau Maksudnya Kalau yang baik Bisa Masih Bisa Dimanfaatkan Yang hidup Biar Dimanfaatkan Yang hidup Yang dipakai Ngafani Yang sudah Silek-silek Itu aja Kalau kita Malah Aneh lagi Terus mati Barang Tidak pakai Payung Payungnya Tidak pakai Senganyar Apalagi Apalagi Yang mati Di kubur Payungnya Tuncapkan Di kuburan Atau Ada yang Payungnya Ikut Disertakan Di Kubur Di kubur Apalagi Payung Nah Itu Kalau ada Keyakinan Keyakinan Ya Keyakinan Kalau dipayung Kalau dipayung Terus dapat Payungan Tidak Syirik Kalau begitu Nantinya Orang mati Itu Kalau Ngurip Panas Kayung Cantipan Orang mati Rabu Tuhid Semua Yang Orang mati Itu Yang Dibutuhkan Hanya Amal Yang Diberbuat Itu Untuk Berdapat Balasan Dari Allah Maka Yang Hidup Mendoakan Supaya Mendapat Balasan Dari Allah Yang Baik Bisanya Mendoakan Tidak Menambahi Pahala Tidak Mendoakan Saja Ya Kemudian Masalah Kicing Kalau Ibu Tanya Brosurnya Ya Bisa Brosur Tahun 2007 Atau Beli Buku Kumpulan Risalah Janais Buku Risalah Janais Yang Membicarakan Masalah Jenazah Nah Di situ Ada Penguburan Juga Insyaallah Di toko Buku Depan Insyaallah Masih Ada Risalah Nah Kemudian Membaca Tahiyyat Menjulurkan Terunjuk Itu Kapan Ya Kita Membaca Tahiyyat Jalur Terunjuk Kita Dari Terunjuk Kita Kita Julurkan Ya Begitu Dua Tahiyyatulillah Di Orang Kok Entah Nijak Sama Sahajat Ya Kapan Di akhirinya Kalau Sudah Mau Salam Diakhir Itu Salam Begitu Diakhir Ya Sudah Berhenti Menjulurkan Jari Terunjuk Tadi Kalau Sudah Mau Salam Baca Selesai Sah Bahagiyatnya Sudah Selesai Terus Ditambah Baca Itu Allahumma Ini Alhamdulillah 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 Terus Salam Ya Dan Nanti Bisa Di Brosturnya Kumpulan Brostur Tahun 2007 Insyaallah Di Tokoh Depan Tana Tokoh Depan Tana Ada Nanti Dipaca Ulang-ulang Biar Faham Yang Ditanggakan